Tatmo Chow Su jilid 11. Dalam perjalanan menuju ke pintu kota sebelah barat Tatmo Chow Su telah teringat kepada Sinhon, anak itu merupakan bahan yang baik. Mudahan saja urusan cepat selesai, dan berhasil merubuhkan Koko Timo, sehingga aku bisa membimbing anak itu berpikir Tatmo Chow Su di dalam hatinya. Dan dia pun telah tersenyum. Tampak Tatmo Chow Su memang terkesan baik sekali pada Sinhon. Dia melihatnya Sinhon memiliki keperibadian yang baik, tulang yang bagus, di samping bakatnya yang menonjol sekali. Maka dari itu Tatmo Chow Su memang bersungguh, jika urusannya dengan Koko Timo telah dapat diselesaikannya, maka dia akan mencari Sinhon, untuk mendidiknya berbagai ilmu silat kelas tinggi. Berpikir sampai di situ, tiba Tatmo Chow Su merasakan bahwa di belakangnya ada seseorang yang menguntitnya. Walaupun Tatmo Chow Su tidak menoleh ke belakang, tetapi lewat hati kecilnya dia yakin ada seseorang yang dia mengikutinya. Siapa dia pikir Tatmo Chow Su dalam hatinya? Didengar dari suara tindakan kakinya orang ini memiliki ginkang yang sangat tinggi sekali, apa maksudnya orang ini mengikuti aku secara diam? Saat itu Tatmo Chow Su melihat di depannya ada sebuah tikungan. Dia telah membelok di tikungan itu, kemudian dia mengintai ke arah dari mana tadi dia mendatangi. Ternyata seorang pemuda berusia di antara 30 tahun, dengan pakaiannya yang parlente, tengah tergesa berlari karena dia takut kehilangan jejak dari Tatmo Chow Su. Tetapi ketika pemuda itu membelok di tikungan tersebut, tahu ada sebuah tangan yang besar dan kekar mencengkeram baju di bagian pundaknya, disertai kata yang sangat sabar, mengapa Siacu mengikuti Xiao Cheng? Apa maksud Siacu? Waktu pakaiannya kena dicengkeram dan mendengar pertanyaan itu, pemuda tersebut jadi kaget bukan main. Dia sampai mengeluarkan seruan kaget dan telah meronta untuk melepaskan cengkeraman yang dilakukan oleh Tatmo Chow Su. Tetapi walaupun dia meronta dengan menyalurkan tenaga lewekangnya, tetap saja dia tidak bisa membebaskan dari cengkeraman itu. Lebih kaget lagi pemuda itu waktu dia mengenalinya bahwa yang mencengkeramnya itu tidak lain dari Tatmo Chow Su yang tengah dikuntitnya, maka seketika keringat dingin membasahi muka dan tubuhnya. Lepaskan! Siang hari begini engkau ingin menghina orang, heh bentak pemuda itu setelah berhasil menindih goncangan hatinya. Tatmo Chow Su memang telah melepaskan cengkeraman tangannya, dia berkata dengan sabar, mengapa Siacu menguntit diam? Siapakah Siacu? Mendengar perkataan Tatmo Chow Su yang sabar dan tidak memperlihatkan kemarahan sedikit pun juga, pemuda itu jadi lebih tenang, dia telah sengaja membentak, siapa yang kesudian mengikutimu? Hem, engkau di siang hari seperti ini main tuduh orang. Apakah kau kira aku memiliki waktu yang cukup banyak mengikuti dirimu? Tatmo Chow Su tersenyum sabar, dia pun telah berkata, Sian Chai! Sian Chai! Maafkanlah! Mungkin juga Siacu yang keliru menyangka, silahkan Siacu melanjuti perjalanan Siacu, Maafkanlah atas perbuatan kasar yang Siacu lakukan tadi. Mendengar perkataan si pendeta, sebetulnya pemuda tersebut ingin memaki lagi. Tetapi karena pemuda ini juga menyadari si pendeta India ini memiliki kepandayan yang sangat tinggi, dia tidak mau banyak keruwa lagi, segera dia memutar tubuhnya dan berlalu dengan langkah kaki lebar. Tatmo Chow Su menghela nafas dalam, dia pun menggumam, Hem, rupanya orang itu diperintah oleh seseorang lainnya. Tetapi siapa dia? Apakah Koko Timo? Sambil menggumam begitu, Tatmo Chow Su sudah melangkah lagi menyusuri lorong jalan itu, dan dia sampai di pintu kota sebelah barat. Di sekitar tempat itu sepi sekali, hanya beberapa orang penjaga pintu kota yang juga tengah duduk senaknya pada mengantuk. Tatmo Chow Su telah keluar dari kota itu, menyusuri jalan kecil berumput. Dalam perjalanannya, dia hanya sekali bertemu dengan orang yang ingin menuju ke kota tersebut. Tetapi Tatmo Chow Su kurang begitu memperhatikannya, sebab pendeta ini. Pengah berpikir keras untuk mencari jejak dari Koko Timo, jago dari Persia itu. Tetapi waktu berpapasan dengan seseorang lagi, yang jalannya dengan kepala tertunduk, Tatmo Chow Su tersenggol pundaknya, sampai tubuhnya seperti tergoncang, karena benturan yang terjadi itu merupakan benturan yang sangat kuat, seperti juga disertai dengan tenaga lukang. Sebagai seorang pendeta yang telah memiliki kebatinan kuat, tubuh Tatmo Chow Su hanya bergoyang sedikit, sedangkan kedua kakinya tetap berdiri di tempatnya tanpa berubah kedudukan kuda kedua kakinya. Orang yang menyenggol Tatmo Chow Su itu adalah seorang laki berusia enam puluhan tahun, memelihara kumis yang tebal dan panjang, masih berwarna hitam, meskipun usianya telah mencapai enam puluhan tahun. Tatmo Chow Su segera juga memutar tubuhnya, tangannya menyambar ke punggung orang itu dengan disertai kata, Tunggu dulu sahabat. Orang itu terkejut juga waktu dari arah punggungnya menyambar angin serangan yang kuat sekali sehingga punggungnya jadi sakit dan dingin. Mengetahui cengkeraman tangan Tatmo Chow Su sangat kuat, orang itu tidak berani berlaku ayal, dia telah bergulingan ke depan, bersaltoya itu berjumpalitan beberapa kali, meloloskan diri dari serangan lawannya. Waktu itu, Tatmo Chow Su juga terkejut. Tapi cengkeramnya berhasil mencengkeram tubuh orang itu, tetapi tubuh orang tersebut seperti licin bagaikan belut. Hal itu menunjukkan bahwa orang itu memiliki semacam ilmu aduk, ilmu kebal terhadap serangan senjata tajam. Dengan sinar matah yang sangat tajam, Tatmo Chow Su telah mengawasi orang itu. Sedangkan laki berusia enam puluh tahun itu telah mengayunkan langkahnya ingin berlari meninggalkan tempat itu. Tatmo Chow Su bergerak cepat sekali, dengan mengeluarkan suara seruan, tunggu dulu sahabat, mari kita bicara dulu secara baik. Sabar sekali seruan Tatmo Chow Su, tetapi justru sambil berseru segera kedua tangannya telah bekerja, dia mempergunakan tangan kanannya untuk mencengkeram tulang paip di pundak lawannya, sedangkan tangannya yang kiri telah meluncur akan menotok jalan darah Luhia Hiat lawannya. Serangannya itu sangat cepat sekali, kalau sampai lawannya terkena cengkeraman tangan kanan Tatmo Chow Su, berarti tidak akan cacat seumur hidupnya, atau jika memang totokan jari tangan Tatmo Chow Su berhasil menotok tepat jalan darah Luhia Hiatnya, maka separoh tubuhnya akan mati serta lumpuh. Dan orang itu rupanya menyadari bahaya yang tengah mengancamnya itu, maka dengan tidak berpikir panjang lagi dia kembali bergulingan untuk menjauhi diri dari Tatmo Chow Su. Tetapi belum dia sempat berdiri, Tatmo Chow Su tahu sudah berada di hadapannya dan berdiri tegak sambil memperhatikannya dengan sinar matah yang sangat tajam sekali. Laki berusia 60 tahun itu telah berdiri dengan sikap. Mengapa-mengapa kau menyerang aku? Apakah di siang hari seperti ini engkau hendak merampok? Tidak takutkah kau akan ancaman hukuman jika perbuatan ini kulaporkan kepada Tia Kuan? Ditegur begitu, Tatmo Chow Su tertawa-tawar, kemudian katanya, Baiklah, jika engkau ingin melaporkan kepada Tia Kuan, silahkan. Tetapi sekarang ini, sebelum engkau menjelaskan apa maksudmu menyenggol pundak Xiao Cheng dengan kerahkan tenaga dalam, dan juga ingin merubuhkan Xiao Cheng dengan kekuatan murnimu itu, jangan harap engkau bisa meloloskan diri dari tanganku. Muka orang itu jadi berubah pucat, Walaupun bagaimana memang dia telah mendengar sebelumnya bahwa Tatmo Chow Su memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali. Dia pun menyadari bahwa pendeta dari India ini bukan lawan yang empuk, tetapi kini dia telah berada di tangan si pendeta. Jika tadi orang tersebut sengaja menyenggolkan bahunya kepada pundak Tatmo Chow Su, karena dia bermaksud untuk mencoba kekuatan si pendeta dari India, yang selama ini namanya telah sangat terkenal. Begitu dah membentur, tadipun dia telah merasakan kesakitan pada bahunya, karena bahunya itu seperti juga menyenggol sebatang besi yang keras sekali. Dan kini, dia pun tampaknya tidak bisa meloloskan diri dari lawannya. Tatmo Chow Su melihat orang itu berdiam diri ragu, maka pendeta ini telah bertanya dengan sabar, hem, apakah engkau tidak ingin bicara secara jujur, sehingga menghendaki aku memergunakan kekerasan. Ditegur begitu, orang yang berusia enam puluhan tahun itu, jadi gentar juga. Dia telah melihatnya, kepandayan Tatmo Chow Su berada di atas kepandayannya sendiri, jika memang Tatmo Chow Su melancarkan serangan yang sungguh niscaya tidak akan binasa. Aku-aku tadi tanpa sengaja telah menyenggol bahumu. Kata orang tersebut berusaha mengalihkan persoalan. Dan maafkanlah, sungguh aku tidak sengaja menyenggol pundakmu itu. Mendengar perkataan orang tersebut, dan melihat wajahnya yang licik, Tatmo Chow Su merangkapkan tangannya, kembali dia berkata, Sian Chai! Sian Chai! Tampaknya memang engkau sulit diajak bicara secara baik. Jika Sian Chau, Anda, tidak bersedia untuk bicara dengan baik, maka Sian Chai! akan mempergunakan kekerasan. Dan setelah berkata begitu, Tatmo Chow Su menggerakkan tangan kirinya, dia mempergunakan dua bagian dari tenaga dalamnya, namun kesudahannya justru membuat orang berusia enam puluhan tahun itu terhuyung mundur ke jengkang di atas tanah. Itulah membuktikan kepandayan Tatmo Chow Su memang luar biasa sekali. Bahkan lelaki berusia enam puluhan tahun itu bukan hanya rubuh terjungkel saja, karena dia telah menjerit kesakitan, lalu dia merangkap berdiri, tetapi tubuhnya masih sempoyongan, dan mukanya juga jadi pucat pias. Tatmo Chow Su berkata lagi dengan suara yang tawar, berikanlah kepada Siaw Cheng keterangan yang sesungguhnya, setelah itu Siaw Cheng akan membiarkan Sia Chu angkat kaki. Hati lelaki tua itu jadi tergoncang, dia berada dalam keraguan. Siapa nama Sia Chu? Tanya Tatmo Chow Su, waktu dia melihat orang itu berdiam diri saja. Aku bong dan bernama Lap Hin, menyahuti orang tersebut. Siapa yang perintahkan kau untuk mencari urusan dengan Siaw Cheng? Tanya Tatmo Chow Su lagi. Aku, aku tidak sengaja menyenggol bahu Taisu, sungguh aku tidak sengaja menyahuti orang Sibong itu dengan suara berusaha meyakinkan bahwa senggolannya tadi hanyalah merupakan senggolan tanpa disengaja. Hem menengusi pendeta dari India itu, sikapnya. Tetap sabar. Baiklah. Jika memang Sia Chu tetap bersikap keras tidak ingin mengakui apa yang sesungguhnya, Siaw Cheng juga tidak bisa memaksanya. Maka dari itu, pergilah kemudian. Dengan perlahan Tatmo Chow Su mengebutkan lengan jubahnya, tepat di saat itu juga tubuh orang Sibong tersebut telah terpental keras sekali. Tubuh bong Lap Hin bergulingan di atas tanah, dia merasakan dadanya seperti melesak dan ada beberapa tulang di tubuhnya bagaikan patah. Tetapi dia bandel sekali, dia berusaha merangkak untuk berdiri, karena ia mengetahui Tatmo Chow Su tidak mungkin menarik perkataannya tadi, yaitu membebaskan dia. Secepatnya bong Lap Hin bermaksud melarikan diri. Di saat orang itu ingin berlalu, Tatmo Chow Su telah berkata. Titik 2 Ingatlah baik olahmu, jalan darah tu liang hiat dan tatjie hiatmu telah ku serang wancur. Jika dalam tiga hari engkau tidak memperoleh obat yang tepat, maka jiwamu terancam kematian, atau juga akan bercacat seumur hidup. Sabar sudah Tatmo Chow Su, seperti juga urusan yang menyangkut masalah jiwa dipandang ringan. Muka bong Lap Hin jadi berubah seketika itu juga, menjadi pucat pias. Apa, apa yang Tai Su bilang tanyanya dengan suara terkejut dan tubuh gemetar? Coba kau tarik napas dalam, salurkan lewakangmu ke jalan darah tantian hiat, nanti engkau akan mengetahuinya apa yang telah terjadi di tubuhmu. Bong Lap Hin menuruti petunjuk yang diberikan oleh Tatmo Chow Su, dia menghirup udara dalam, kemudian menyalurkannya ke jalan darah tantian hiat, seketika itu juga dia merasakan betapa jalan darah tu liang hiat dan tatjie hiatnya itu gatal bercampur sedikit perasaan sakit. Muka bong Lap Hin jadi pucat seperti kapur tembok, tau ia telah menekuk kedua kakinya berlutut di hadapan Tatmo Chow Su sambil menangis. Tai Su, ampunilah jiwaku, memang aku bermaksud buruk kepada Tai Su, tetapi semua itu diperintahkan oleh seseorang, aku hanya menerima upah saja sesambatan Bong Lap Hin. Tatmo Chow Su tersenyum sabar, dia telah berkata, bagus, bagus, engkau rupanya masih sayang pada jiwamu, siacu. Aku akan memberikan obat yang bisa menyembuhkan luka di dalam tubuhmu itu, tetapi engkau harus menjelaskan dulu apa sesungguhnya yang menyebabkan engkau mau menerima permintaan seseorang untuk mencari urusan dengan Xiao Cheng. Tampak Bong Lap Hin ragu, tetapi kemudian dia berkata juga, sebetulnya, sebetulnya orang yang memerintahkan aku untuk mencelakai Tai Su adalah, adalah Tan. Ah! Baru saja Bong Lap Hin berkata sampai perkataan adalah Tan, dia sudah mengeluarkan suara jeritan yang sangat nyaring sekali, karena di punggungnya telah menancap sebatang pisau yang menembusi jantungnya, tubuhnya seketika berkelejatan sebentar, lalu diam. Bong Lap Hin telah putus napasnya dengan sepasang metu yang mendelik lebar. Tat Mo Chao Su juga jadi terkejut, dia cepat membungkuk untuk memeriksa keadaan Bong Lap Hin. Dia melihat orang si Bong itu telah putus napasnya, maka dia menghela napas dalam. Senjata rahasia itu berbentuk sebilah pedang pendek, yang diberi racun, karena dari luka itu mengalir keluar darah kental yang kehitaman, mungkin racun yang dipergunakan merupakan racun yang dapat bekerja cepat, di samping itu mengenai sasaran yang tepat, yaitu jurusan jantung, maka telah membuat Bong Lap Hin seketika menghembuskan napasnya tanpa bisa ditolong lagi. Sambil menghela napas, Tat Mo Chao Su telah berdiri, dia mengawasi ke arah sekelilingnya, tetapi tidak ada seorang pun di sekitar tempat itu. Tadi Tat Mo Chao Su sempat melihat menyambarnya pedang itu dari arah belakang sebatang pohon yang sangat besar. Tetapi Tat Mo Chao Su tidak keburu untuk menolong orang si Bong itu dari kematiannya. Tat Mo Chao Su juga sempat melihat sesosok bayangan yang melompat berlari dari balik batang pohon itu, tetapi Tat Mo Chao Su tidak ingin mengejarnya, sebab dia ingin menolongi terlebih dulu korban serangan gelap itu, yaitu Bong Lap Hin. Setelah menghela napas sekali lagi, Tat Mo Chao Su lalu menggali tanah, dia mengubur jenazah Bong Lap Hin. Bong Siacu, kasihan engkau menjadi korban dari keganasan seseorang, tenanglah engkau di duniamu yang baru. Kemudian Tat Mo Chao Su telah membacakan beberapa mantranya. Dengan langkah yang perlahan Tat Mo Chao Su telah melanjutkan perjalanannya lagi. Dia mengetahui dari Bong Lap Hin, bahwa orang yang memusuhinya itu adalah orang sitan. Siapakah orang sitan itu? Apa maksudnya memusuhi dirinya? Bermacam pertanyaan timbul di benak Tat Mo Chao Su. Saat itu hari sudah mendekati sore, dan udara mulai dingin serta langit pun mulai gelap, di mana di ufuk barat sisa dahaya matahari itu tampaknya memerah indah sekali. Akaha, manusia di dunia ini selalu harus terlibat dalam suatu pergolakan untuk kelanjutan hidupnya. Seperti aku yang telah mensucikan diri, akhirnya harus melibatkan diri pula dalam kancah yang terjadi di daratan Tionggoan. Tetapi tugas mulia seperti ini walaupun harus menghadapi peristiwa yang paling mengerikan sekalipun, harus dihadapinya dengan tabah. Sian Chai Sian Chai setelah berkata begitu Tat Mo Chao Su memuji kebesaran Seng Buddha, dia juga menghela nafas beberapa kali. Gunal Sing atau yang dikenal oleh Jago di daratan Tionggoan dengan nama Tat Mo Chao Su telah melanjutkan perjalanannya. Tekadnya untuk mencari Koko Timo semakin besar saja, dia berusaha untuk membekuk Koko Timo, dan membinasakannya, jika memang iblis itu sama sekali tidak mau juga tersadar dari perbuatannya yang sesat. Setelah melakukan perjalanan beberapa kali lagi, maka Tat Mo Chao Su telah sampai di kampung Liu In Chung, sebagai perkampungan yang tidak begitu besar. Tat Mo Chao Su mencari rumah penginapan di kampung itu, dan dia memperoleh kenyataan bahwa di rumah penginapan di kampung tersebut hanya satu, lagi pula keadaannya tidak bersih dan jorok sekali. Pengunjung rumah penginapan ini pun sedikit sekali, saat itu yang menginap di rumah penginapan tersebut hanya satu orang, masih terdapat tujuh kamar kosong. Tat Mo Chao Su memperoleh kamar yang paling ujung, yang letaknya di belakang rumah penginapan itu. Karena agak letih melakukan perjalanan setengah harian, Tat Mo Chao Su telah menaruh pauho, buntalan, nyadi meja, lalu dia meminta kepada pelayan untuk mempersiapkan air mencuci muka. Setelah selesai bersalin, Tat Mo Chao Su keluar dari kamarnya, dia menghampiri ruangan untuk makan dan memesan beberapa macam sayur tanpa daging. Dengan segera pesanan Tat Mo Chao Su telah dipersiapkan dan pendekta ini meminta tambahan nasi. Waktu itu di kalap layan tengah menyediakan semangkuk nasi pula, metu, Tat Mo Chao Su yang tajam dan jeli telah melihat seseorang melangkah masuk ke dalam rumah penginapan yang merangkap sebagai rumah makan juga. Namun waktu orang itu baru saja melangkahkan kakinya di ambang pintu, dia telah melihat Tat Mo Chao Su. Tampaknya orang tersebut jadi terkejut dan mukanya juga berubah pucat, cepat dia memutar tubuhnya untuk berlalu batal memasuki rumah makan tersebut. Dialah seorang pemuda yang mungkin baru berusia 25 tahun. Walaupun Tat Mo Chao Su mengetahui bahwa pemuda itu mengandung maksud tidak baik terhadapnya, tetapi pendekta ini tidak mengejarnya, dia meneruskan santapannya. Setelah membayar harga makanan itu Tat Mo Chao Su kembali ke kamarnya. Hem, sikap pemuda tadi sangat mencurigakan sekali. Kukira malam ini akan terjadi sesuatu pikir Tat Mo Chao Su. Pendekta dari India tersebut telah naik ke pembaringannya, dia duduk bersemadi. Pendekta ini pun kemudian membaca liam keng, yaitu ayat suci ajaran Seng Buddha. Menjelang sampai kentongan kedua di tengah malam, Tat Mo Chao Su masih juga duduk bersemadi, seperti tengah menantikan sesuatu. Karena luakannya telah tinggi dan mencapai taraf yang sempurna, pendekta ini dapat tidak tidur, dan hanya bersemadi beberapa jam sudah bisa memulihkan kesehatan tubuhnya. Tiba pendengaran Tat Mo Chao Su yang sangat tajam telah mendengar suara sesuatu di atas genting, suara yang sangat ringan sekali, bagaikan jatuhnya sehelai daun kering di atas genting. Tentu saja, suara itu menunjukkan ada tamu malam yang berkunjung. Ginkangnya cukup baik, walaupun dia masih memperdengarkan suara yang sangat perlahan itu pada langkah kakinya namun hal itu telah membuktikan bahwa tamu ini bukan lawan yang ringan. Sambil berpikir begitu, Tat Mo Chao Su tetap duduk bersemadi tidak bergerak dari tempat duduknya. Dia berdiam diri saja, hanya telinga yang dipasang benar. Tidak lama kemudian, terdengar kembali suara kaki yang perlahan di atas genting. SSTTT terdengar suara yang perlahan, rupanya orang yang pertama telah memberi isyarat kepada kawannya yang baru datang, agar tidak menimbulkan suara berisik. Beruntun telah terdengar tiga kali lagi suara langkah kaki hingga di atas genting. Mereka berjumlah lima orang, pikir Tat Mo Chao Su setelah sekian lama tidak mendengar suara langkah kaki lainnya. Apa maksud mereka dan siapa mereka? Walaupun hatinya bertanya, tetapi Tat Mo Chao Su tetap meneruskan semadinya. Waktu itu terdengar salah seorang di antara kelima tamu yang tidak diundang itu telah berkata dengan suara yang perlahan sekali, hampir tidak terdengar, dia sedang bersemadi. To'ako, apakah kita terjang saja ke dalam? Atau kita memancing dia keluar dari kamarnya? Biarlah, kita lihat dulu, bagaimana akan dilakukannya. Sesungguhnya, melihat keadaan seperti ini, kepandaian pendeta India ini kurang begitu baik dan tidak setinggi apa yang dibicarakan oleh orang rimba persilatan, buktinya saja kedatangan kita berlima tidak diketahui olehnya. Tanda petik. Siapakah tuong yang malam gelap pekat ini datang berkunjung untuk menjenguk? Tanya Tat Mo Chao Su tiba dengan suara yang tawar dan sabar. Silahkan kalian masuk dari pintu saja, Xiao Cheng akan menerima dan menyambut kalian dengan hati yang senang. Tanda petik. Kelima orang yang berada di atas genting itu jadi terkejut, mereka sejenak tertegun. Semula mereka menduga Tat Mo Chao Su tidak mengetahui kedatangan mereka, tetapi justru mereka baru tahu bahwa Tat Mo Chao Su telah mengetahui kehadiran mereka. Setelah berhasil menenangkan goncangan hatinya, orang yang dipanggil To'ako itu telah berkata dengan suara yang mengejek, pendeta busuk, keluarlah untuk menerima hukumanmu. Suara itu keras sekali, terdengarnya sangat lantang, tetapi Tat Mo Chao Su menghadapinya dengan tenang sekali, dia menyahuti dengan suara yang sabar, kalian berlima datang berkunjung untuk bertemu dengan Xiao Cheng, mengapa harus Xiao Cheng yang keluar menemui kalian? Kembali kelima orang yang berada di atas genting jadi terkejut, di samping itu mereka juga kagum sekali atas ketajaman pendengaran pendeta itu. Karena tanpa melihat, Tat Mo Chao Su telah berhasil menyebutkan jumlah tamu tidak diundang itu. Tat Mo Chao Su, kami Golyong Teng He datang untuk mengadakan suatu perhitungan seru si To'ako dengan nada. Yang meninggi menunjukkan kegusorannya. Keluarlah, mari kita bicara di luar. Tanda petik. Dan selesai berkata, terdengar kelima orang tamu tidak diundang itu telah melompat turun saling susul. Tat Mo Chao Su juga telah turun dari pembaringannya, dengan sikap yang tenang sekali, dia melangkah ke pintu, memukanya dengan sabar. Sama sekali pendeta ini tidak memperlihatkan perasaan dijeri atau takut. Begitu Tat Mo Chao Su membuka pintu kamarnya dan melangkah ke belakang rumah penginapan itu, dilihatnya di pekarangan rumah penginapan itu telah berdiri lima orang yang bentuk tubuhnya tidak kata, ada yang pendek, ada yang jangkung dan juga ada yang sedang tubuhnya. Kelima orang itu yang menyatakan gelaran mereka sebagai Golyong Teng He, atau lima naga dari lautan Teng He, telah memandang Tat Mo Chao Su dengan muka yang mengerikan dan wajah yang bengis. Hampir berbareng mereka pun berkata, mari kita memperhitungkan sakit hati dari Liok Te, adik ke enam, kami yang telah binasa di tanganmu. Setelah berkata begitu kelima orang tersebut, yaitu Golyong Teng He telah melompat lincah sekali, mengurung Tat Mo Chao Su di tengah. Tetapi Tat Mo Chao Su tidak gentar sedikit pun juga, dia telah memandang satu persatu wajah kelima naga lautan Teng He itu. Tanyanya kemudian dengan sabar, apa maksud kalian yang sebenarnya? Liok Te kalian yang bernama Wu. Sang Chie memang mati wajar, dia sangat jahat dan melakukan banyak sekali pekerjaan yang tidak terpuji. Sebagai penjahat apa perlunya disayangkan kematiannya? Bukankah dia pun telah berusaha mempergunakan kepandainya sebelum binasa di tangan Xiao Cheng? Xiao Cheng pun bukan membunuhnya dengan mempergunakan akal licik atau tipu serangan menggelap. Maka Xiao Cheng anggap, tidak perlu kalian mengusut dan mengurusi persoalan itu pula, karena tidak ada artinya. Sekarang kalian ingin memanjangkan urusan, Xiao Cheng memang tidak khawatir kepada kalian, tidak mungkin kalian bisa memenangkan Xiao Cheng dan juga tidak mungkin kalian bisa membinasakan diri Xiao Cheng, karena kepandain kalian belum cukup sempurna. Lebih baik kalian hidup mengasingkan diri untuk melatih ilmu silatmu, agar lebih sempurna, dan hidup secara baik sebagaimana layaknya. Mendengar perkataan Tak Mo Chow So tampaknya kelima tamu tidak diundang itu jadi marah bukan main, mereka berseru dengan suara yang hampir bersamaan. Engkau tidak perlu menasehatiku, kata si Toa Ko dengan suara yang nyaring, menindis suara kawannya yang lain, dan dia juga telah mengawasi Tak Mo Chow So dengan sorot metah yang sangat tajam sekali. Waktu itu Tak Mo Chow So telah berkata lagi, Xiao Cheng hanya ingin menyadarkan kalian, memberikan bimbingan atas belas kasih dan sayang Seng Buddha, maka jika kalian memang tidak mengacuhkan mengapa pula Xiao Cheng harus terlalu bersikeras memaksa kalian agar hidup layak. Bukankah itu pun tidak pantas, setiap manusia tentu berhak dan bisa menentukan hidupnya sendiri. Muka si Toa Ko lelaki yang memelihara jenggot berwokan itu, berubah merah padam, dialah seorang laki berusia di antara 50 tahun, usianya itu lebih muda dan keadaan wajahnya yang tampak menyeramkan. Dilihat dari keadaan tubuhnya, mungkin dia seorang ahli GW AKHE, tenaga luar. Dengan sikap yang berang mengandung kemarahan, tampak si Toa Ko itu telah berkata, sekarang yang terpenting kita tidak perlu banyak bicara, kita harus mengadakan perhitungan dulu lalu si Toa Ko mengebutkan lengan baju kanannya untuk memberi isyarat kepada kawannya. Dan gerakan isyarat itu telah diikuti oleh kawannya yang lompat mengurung tatmo causu lebih dekat. Mereka juga telah mencabut senjatanya masing, yaitu sebatang pedang. Dengan bersenjata pedang mereka memang bukan lawan yang ringan. Si Toa Ko yang telah mencabut pedangnya, dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, dia melancarkan tikaman pemukaan kepada tatmo causu. Tetapi pendeta dari India ini berdiri tenang di tempatnya, sama sekali dia tidak berusaha mengelakkan diri dari serangan lawannya itu. Hati Siacu, Siow Cheng Gunal Singh sesungguhnya tidak ingin memiliki musuh, karena Siow Cheng menghendaki persahabatan dan persaudaraan, sabar suara si pendeta. Dan waktu itu serangan Si Toa Ko telah sampai dekat sekali di dada pendeta itu. Dalam keadaan seperti ini, dengan gerakan yang sulit diikuti oleh pandangan mata, tampak tatmo causu menggeser kaki kirinya, dia telah merubah kedudukan tubuhnya sambil mengangkat tangan kanannya, dia telah berhasil mengelakkan diri dari serangan mata pedang lawannya, yang menyambar lewat di sisi ketiak tangannya. Dan di saat itu dengan cepat tatmo causu telah menurunkan tangannya, menjepit pedang itu dengan mempergunakan ketiaknya. Si Toa Ko jadi terkejut sekali, mukanya juga berubah menjadi merah padam. Dia telah berkata dengan suara marah. Cepat lepaskan pedangku. Kau bersikap jantan sedikit. Jangan hanya bisa main bicara dan menjepit ini. Itulah ejekan untuk tatmo causu, tetapi pendeta dari India ini justru sangat sabar dan tenang, dia hanya berkata, kau teriaklah sendiri. Dan belum lagi kata-katanya itu habis diucapkan. Tiba keempat kawannya si Toa Ko telah menerjang maju melancarkan serangan kepada tatmo causu dengan berbagai gerakan, ada yang menikam ada pula yang menebas. Gerakan yang dilakukan oleh mereka merupakan yang bisa mematikan, karena justru mereka mengincer bagian-bagian yang sangat berbahaya di tubuh si pendeta India. Tatmo causu telah memperdengarkan suara tertawa yang perlahan dan sabar, katanya, kalian benar terlalu mendesak si Yao Cheng. Dan sambil berkata begitu, tatmo causu telah melompat ke atas, berjumpalitan melewati atas kepala lawan-lawannya. Pedang si Toa Ko jadi terlepas. Serang terus, kita harus membinasakannya, jangan biarkan dia bisa meloloskan diri kata si Toa Ko dengan suara yang sangat keras. Mereka berlima, Gou Teng He merupakan tokoh persilatan yang menjago selama puluhan tahun di sekitar lautan Teng He. Mereka lebih mirip hidup sebagai bajak laut. Dulu mereka terkenal sebagai Liok Liong Teng He, tetapi beberapa tahun yang lalu adik angkat mereka yang ke-6, yaitu Housang Chie telah binasa di tangan tatmo causu, maka seterusnya mereka memakai gelaran sebagai Ngko Liong Teng He. Si Toa Ko bernama Lim Chung Liang. JT, adik kedua, dari Ngko Liong Teng He itu bernama Teng Pao Liang, Sam T. Adik ketiga, bernama Ye Wian. Si Toa Ko, adik ke-4, kelompok Ngko Liong Teng He ini bernama Housui In, dan Ngo Te, adik ke-5, dari Ngko Liong Teng He bernama Bun Tai Lui, tentu saja mereka berlima memang memiliki kepandayan yang cukup tinggi sebab selama puluhan tahun mereka malang melintang di lautan Teng He, tidak pernah menemui tandingan. Tetapi justru satu kali, di saat adik ke-6 dari Ngko Liong Teng He, yang bernama Wul Sang Chie itu tengah melakukan suatu kejahatan, dia kepergok oleh tatmo causu yang telah memberi genjaran cukup keras. Tapi Wul Sang Chie terlalu keras kepala, dia pantang menyerah dan telah mengadakan perlawanan kepada pendeta India itu dengan tidak memikirkan keselamatan dirinya. Maka dari itu tidak mengherankan dalam waktu yang singkat hanya empat jurus saja, tatmo causu kesalahan tangan telah memukulnya tepat di kepala, sehingga kepalanya itu pecah dan remuk. Saat itu Teng Paul yang bersama dengan keempat saudara angkatnya telah melompat dan menggerakkan pedang mereka masing untuk melakukan tikaman dari berbagai jurusan ke arah tubuh pendeta dari India itu. Tatmo causu tercekat juga hatinya, karena dia melihat kepandayan kelima orang lawannya ini jauh lebih liahai dibandingkan dengan Wul Sang Chie, terlebih lagi sekarang Goliong Teng Hei itu berlimat, maka setiap serangannya jauh lebih hebat dibandingkan dengan kepandayan Wul Sang Chie. Yang membuat tatmo causu berlaku lebih hati lagi, karena dia melihat kekompakan kelima orang Goliong Teng Hei itu, yang dapat bekerja sama dengan baik. Jika yang seorang tengah terdesak oleh tatmo causu, maka keempat orang yang lainnya melancarkan serangan serentak. Tentu saja keadaan demikian membuat tatmo causu harus mengeluarkan kepandayanya juga. Jika semula dia meremahkan kelima Goliong Teng Hei, mengingat Wul Sang Chie dapat dirubuhkannya dengan mudah, sekarang justru tampak tatmo causu telah mengeluarkan ilmu cap sahlohon kun, delapan belasar hat. Tubuhnya bergerak dengan tindakan kaki yang mantap, setiap lengan jubahnya dikebutkan juga membawa samberan angin yang menderu keras sekali. Lawan tatmo causu jadi sangat terkejut waktu melihat bahwa tatmo causu bukan saja dapat menghindarkan diri dari serangan serentak mereka, juga telah berhasil balas menyerang dengan dasyat luar biasa. Tetapi Lin Chung Liang, si To Ako, telah mengeluarkan suara bentakan keras, dan merubah kera bertempurnya. Jika tadi dia melancarkan serangan dengan pedangnya yang menikam, maka kini dia menyerang dengan pedang yang diputar bergulung bagaikan pelangi berkilauan. Sedangkan Teng Pao Liang, si Jiethe, telah menggerakkan pedangnya dengan cepat sekali, dia memusatkan seluruh kekuatan tenaga luekang ke telapak tangannya, lalu disalurkan ke pedangnya. Serangan dari kedua Goliong Teng Hei ini memang mempengaruhi gerakan tatmo causu, karena pendeta itu harus berulang kali bertelit ke kiri dan ke kanan, mengelakkan diri dari lingkaran sepasang pedang itu. Serangan Ye Wu Hwi An, si Sam Teh, dan Ho Sui In, si Jiethe, telah melancarkan serangan juga dengan kera yang melingkar seperti itu. Hanya adik kelima dari Goliong Teng Hei, yaitu Bun Tai Lui, yang tidak memutar melingkar pedangnya, dia hanya menikam. Tetapi walaupun hanya menikam, justru tenaga pokok dalam kelompok Goliong Teng Hei dengan ilmu pedang mi lingkar itu berada di tangan si adik yang kelima ini, karena Bun Tai Lui memegang peranan terpenting. Keempat saudaranya hanya mengaburkan perhatian dan pandangan metu dari lawan, sedangkan Bun Tai Lui yang melancarkan tikaman di tempat yang lowong. Tatmo Chao Suu berseru, Sian Chai. Sian Chai diakagum sekali kepada kepandayan kelima orang ini, yang tentu tidak mudah dilatih dalam waktu yang singkat, sebab kekompakan mereka tampak jelas sekali. Sayang sekali kepandayan yang demikian tinggi dipergunakan oleh manusia jahat seperti mereka jika bisa dimiliki oleh orang yang berbudiluhur dan memiliki tanggung jawab, tentu kepandayan ini besar artinya untuk keadilan dalam memerantas kebatilan. Karena berpikir begitu, dan juga kelima orang lawannya telah mengepung dirinya rapat, Tatmo Chao Suu juga tidak bisa terlalu lama berpikir. Dengan cepat, dari gerakan capeh lohon kun, dia telah merubah kedua tangannya yang digetarkan seperti pendeta ini tengah bersujud di hadapan Seng Buddha. Hanya saja kedua tangannya itu yang telapak tangannya dirangkapkan, telah bergetar keras sekali. Melihat Kera, Tatmo Chao Suu yang agak luar biasa ini, kelima orang lawannya telah tertegun sejenak, dan mereka mengawasi apa yang akan dilakukan oleh Tatmo Chao Suu, karena mereka masih menduga entah ilmu apa yang ingin dipergunakan oleh Tatmo Chao Suu. Tetapi Tatmo tidak memperdulikan sikap kelima orang lawannya itu, dia telah mengeluarkan suara seruan yang nyaring sekali, tahu sepasang tangannya telah ditentangkan dan dibulatkan. Begitu tangan Tatmo Chao Suu dikebutkan, dari telapak tangannya menyambar angin yang dasyat sekali-sekaligus kepada kelima lawannya, kekuatan tenaga serangan dari Tatmo Chao Suu itu seperti juga runtuhnya gunung. Tentu saja kelima orang Goliong Teng Hei jadi kaget bukan main. Mereka mengerahkan tenaga luekang mereka untuk menangkis dengan pedang masing, tetapi tenaga serangan yang menyambar itu terlalu dasyat. Tanpa bisa mereka kuasai lagi, tubuh mereka telah terpelanting keras bergulingan di atas tanah. Waktu kelima ngkeliong Teng Hei itu berusaha merangkak untuk berdiri, mereka masing telah memuntahkan darah segar, ada yang dua kali, ada yang tiga kali memuntahkan cairan merah yang mengerikan. On Mi Tohut memuji Tatmo Chao Suu dengan suara yang perlahan, seperti mengandung penyesalan. Terpaksa Xiao Cheng menggunakan tangan keras kepada kalian, karena tampaknya kalian sulit disadarkan dengan kata Seng Buddha saja. Tanda petik. Muka kelima orang Jagong Goliong Teng Hei itu merah padam, tampaknya mereka sangat gelusar sekali. Tatmo Chao Suu telah berkata lagi, Pergilah, kali ini Xiao Cheng hanya memergunakan lima bagian dari tenaga mujijat api Yang Kang, yang kemudian setelah didirikan kuil Xiao Lim Siye oleh Tatmo Chao Su, jurus Yang Kang itu diberi nama Kiu Yang Chin Khae, tetapi jika memang kelah kalian bertemu dengan Xiao Cheng dan masih juga belum sadar akan kejahatan yang diperbuat oleh kalian, hem, hem, siang chai. Di saat itu Xiao Cheng tidak bisa bertangan ringan lagi, tentu kalian akan dibereskan, untuk menghindarkan umum dari malapetaka tangan jahatmu. Dan setelah berkata begitu Tatmo Chao Suu telah memutar tubuhnya, dengan langkah kaki yang tenang tampak pendekta dari India tersebut telah melompati dinding dan kembali ke kamarnya, merebahkan diri dan tidur nyenyak. Nge Leong Teng He melihat kenyataan ilmu yang dimiliki Tatmo Chao Suu, baru sekarang mengakui bahwa pendekta dari India itu sangat liahai dan sulit sekali untuk menandingi kepandayan pendekta India itu. Sedangkan Tatmo Chao Suu tadi hanya mempergunakan lima bagian dari tenaga yang kangnya, coba jika pendekta itu berhati kejam, dan melancarkan serangan dengan delapan bagian tenaga yang kangnya itu, niscaya akan menyebabkan tubuh Nge Leong Teng Hei akan tergempur hancur berkeping. Dengan tubuh Le Su, Nge Leong Teng Hei telah meninggalkan pekarangan rumah penginapan itu, karena mereka menyadari, sampai nantipun walaupun mereka melatih diri sekuat mungkin, tidak bisa mereka mengharapkan kemenangan untuk menundukkan pendekta India itu. Kepandayan yang dimiliki Tatmo Chao Suu memang merupakan kepandayan mujijat yang jarang sekali dimiliki jago lainnya di daratan Tionggoan. Keesokan paginya Tatmo Chao Suu terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang segar. Pendeta itu telah bersembah yang membaca Liam Kang beberapa saat lamanya, kemudian baru keluar dari kamarnya untuk perintahkan pelayan mempersiapkan santapan paginya dengan sayuran saja tanpa daging. Selesai bersantap, Tatmo Chao Suu keluar dari rumah penginapan itu, dia memandang sekitar tempat tersebut, cukup ramai orang yang berlalu lalang. Memang Tatmo Chao Suu bermaksud untuk bermalam dua atau tiga malam di rumah penginapan ini, untuk melihat keadaan di sekitar tempat tersebut. Sesungguhnya, Tatmo Chao Suu datang ke daratan Tionggoan untuk menyebar luaskan agama Buddha. Dan dengan demikian, selama berkelana di daratan Tionggoan, pendeta dari India ini pun telah melihat-lihat daerah. Mana yang baik untuk mendirikan kuil, guna dijadikan pusat penyebaran agama Buddha-nya. Sebegitu jauh Tatmo Chao Suu masih juga belum menemui tempat yang cocok dengan apa yang diharapkannya. Setelah memandang sekitar tempat itu beberapa saat lamanya, Tatmo Chao Suu telah melangkah perlahan, dia berjalan sambil menikmati keindahan di kampung itu. Walaupun saat itu dia berada di sebuah kampung tidak begitu besar, namun Tatmo Chao Suu melihat keindahan alam yang sejati, kehidupan dan para penduduk kampung yang tampaknya rukun dan ramah, dia mengakuinya, penghidupan di kampung dengan di kota memang berbeda sekali. Manusia-manusia yang berada di kota-kota besar umumnya memiliki penghidupan yang agak berada dengan penghidupan di kampung-kampung kecil. Di mana-mana manusia yang kebetulan hidup di kota terutama sekali di kota besar maka mereka menjadi seorang yang terlalu masa bodoh terhadap sekitarnya dan juga selalu dikejar oleh kebutuhan untuk memuasi lahiriah mereka belaka di mana uang dan kekayaan memegang peranan, dengan care apa saja mereka mengejar kekayaan, dan mereka pun menghalalkan yang diharamkan. Tetapi bagi penduduk di kampung, terutama sekali di kampung yang kecil dan berpenduduk sedikit sekali, kehidupan dan penghidupan manusia di kampung lebih tenteram, lebih tenang dan rukun, karena mereka umumnya memang lebih bisa menyelami perasaan di antara sesamanya. Pengejaran untuk kekayaan pun hampir sama sekali tidak ada, karena umumnya mereka telah puas dengan yang diperolehnya, yang telah diperiksa oleh Tian, maka dari itu mereka tidak diperbudak oleh berbagai care untuk mengejar harta dan kekayaan. Tatmo Chow Su menghelana pas waktu berpikir sampai di situ, betapapun memang pendeta ini selama berkelana. Di daratan Tionggoan, dia telah melihatnya perbedaan yang menyolok seperti itu. Waktu Tatmo Chow Su sedang menyusuri sebuah lorong kecil, yang jarang sekali rumah penduduknya hanya ada satu dan jaraknya pun terpisah cukup jauh, meta pendeta ini telah melihat sesuatu yang agak aneh. Dia melihat di sebuah batu gunung yang ada di sisi sebatang pohon, tampak ada guratan yang bentuknya seperti lukisan kepala tengkorak. Setelah berada dekat Tatmo Chow Su memperhatikan dengan cermat, hatinya terkejut juga, karena justru lukisan kepala tengkorak itu di batu merupakan ukiran yang sangat dalam dan besar. Tatmo Chow Su mengulurkan jari telunjuknya, tetap sekali ukiran itu menurut ukiran dari telunjuknya, waktu Tatmo Chow Su menggerakkan jari telunjuknya mengikuti jalur ukiran di batu itu, dia segera mengetahuinya bahwa ukiran tersebut tentu telah dibuat oleh ukiran jari tangan. Yang mengejutkan Tatmo Chow Su bukanlah ukiran kepala tengkorak di batu itu, karena dia pun memang bisa saja melakukan hal itu. Tetapi justru yang mengejutkannya adalah di kampung sekecil ini bisa terdapat seorang tokoh persilatan yang memiliki keahlian lukang begitu sempurna. Dan siapakah jago luar biasa itu? Lagi pula untuk apa dia meninggalkan ukiran kepala tengkorak di batu tersebut? Apa yang hendak dilakukannya? On Mi Tohut memuji Tatmo Chow Su kepada kebesaran Seng Buddha. Dia telah merangkapkan tangannya di depan dadanya, untuk menenangkan hatinya, karena melihat lukisan berbentuk kepala tengkorak manusia, maka tentunya orang yang mengukir batu tersebut merupakan seorang yang cukup kejam hatinya. Di waktu Tatmo Chow Su tengah memuji akan kebesaran Seng Buddha, di saat itulah terdengar suara seruling yang ditiuk perlahan sekali, mengalun lembut luar biasa, suaranya halus dan syair dari suara seruling itu diambil dari sajak yang sangat terkenal dari pujangga Bantiongye yang berjudul Sin Sin Puling. Dengan demikian, si peniuk seruling itu tentunya seorang yang sangat terpelajar sekali, jarang orang bisa membawakan sajak Sin Sin Puling karena sajak itu mengandung banyak sekali kata sulit dari persediaan, seribu kata bahasa Tionggoan, maka jika ada seseorang yang sanggup membawakan sajak itu dari awal sampai akhir tanpa salah sehuruf pun, orang itu tentu merupakan seorang yang sangat terpelajar sekali. Waktu itu Tatmo Chow Su telah memandang ke arah datangnya suara seruling itu. Terpisah kurang lebih belasan tombak, tampak mendatangi perlahan seorang lelaki bertubuh agak gemuk, memakai baju panjang berwarna kuning, dengan kopiah pelajarnya yang berwarna merah sangat menyala dan agung sekali sikapnya. Usianya mungkin baru 40 tahun, tetapi karena dia tidak memelihara kumis dan jenggot, wajahnya jauh lebih muda dari usianya. Waktu itu dia mendatangi sambil meneruskan tiupan serulingnya di Ameng hampiri Tatmo Chow Su. Tepat waktu jarak mereka terpisah kurang lebih dua tombak, pelajar itu telah menyelesaikan tiupan serulingnya di kata terakhir dari sajak sinpuling. Bagaimana Taisu, cukup merdukah tiupan serulingku itu? Tanda tanya-tanya pemuda tersebut, tampaknya dia gembira sekali, mukanya cerah dan waktu dia selesai bertanya, dia telah tersenyum, sehingga tampak jelas sekali baris giginya yang putih cemerlang itu. Tatmo Chow Su telah berkata, Sian Chai! Sian Chai! Merduh sekali! Tampaknya Heng Tai seorang yang bun buco ancai, terpelajar memiliki ilmu surat dan silat. Mendengar perkataan si pendeta, muka si pelajar telah berubah, sikap yang ngeri yang telah sirna, dan mukanya memperlihatkan keterkejutannya. Bagaimana Taisu mengetahui aku memiliki kepandaian silat dan surat tanyanya kemudian sambil memandang dengan sorot metu menyelidiki. Ha, rupanya Heng Tai tidak mau memperlihatkan bahwa engkau mengerti juga ilmu silat yang cukup tinggi di samping ilmu suratmu yang sempurna itu, kata Tatmo Chow Su sambil tertawa. Walaupun Heng Tai menyamar dengan kera bagaimanapun juga tetapi dengan sinar metu seperti itu, tentu saja orang bisa mengenali bahwa Heng Tai sebetulnya bukanlah pelajar yang sejati, karena Heng Tai tentunya memiliki kepandaian yang cukup tinggi, karena sinar matamu yang tajam itu memperlihatkan bahwa engkau memiliki luakang yang sangat tinggi. Sinar metu itulah yang tidak bisa disembunyikan tanda seru. Pelajar itu telah menggerakkan seruling di tangannya sambil tertawa lebar. Ternyata Tai Su sangat tajam sekali pandangan matanya, sehingga baru bertemu, engkau sudah bisa mengetahui bahwa aku mengerti ilmu silat di samping menguasai ilmu surat. Bagus! Bagus! Rupanya Tai Su merupakan seorang sahabat yang enak untuk diajak bicara. Jika melihat kera berpakaian Tai Su, dan keadaan wajah Tai Su, tentunya Tai Su bukanlah bangsa Han, setidaknya jika bukan berasal dari India, tentu Tai Su merupakan pendeta dari Tibet atau Persia. Metu Heng Tai, saudara, ternyata sangat tajam sekali, memang Xiao Cheng berasal dari India. Hanya sejak kecil Xiao Cheng senang mempelajari bahasa Han, karena ada paman luar Xiao Cheng yang berasal dari Tionggoan dan menetap di India, sehingga Xiao Cheng bisa menguasai sedikit bahasa Tionggoan. Si pelajar tertawa. Kita baru bertemu, tetapi kita seperti dua orang sahabat lama yang baru bertemu. Tampaknya seperti ada kecocokan di antara kita. Kata pelajar itu lagi sambil menggerak-gerakan serulingnya yang berkilauan, ternyata seruling itu dibuat dari baja putih, mulus dan berkilauan indah sekali. Ya, memang Heng Tai tampaknya ramah dan sopan sekali sehingga Xiao Cheng kagum atas sikap Heng Tai yang periang, mengangguk Tatmo Chawusu. Memang mencari sahabat sejati yang sulit, karena itu kita harus berkelana dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia lainnya untuk melihat, mencari dan memperoleh sahabat sejati itu. Walaupun ada kata yang mengatakan, manusia di bumi ini adalah saudara kita namun tidak mustahil di antaranya terdapat manusia berwatak hina dan berperibu di rendah, mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, dan itu pun masih bagus, asal mereka tidak mencelakai sesamanya untuk kepentingan pribadinya tersebut. Tetapi, untuk mencari lawan, mudah sekali sama seperti kita membalik telapak tangan. mendengar perkataan. Tatmo Chawusu, si pelajar telah mengacungkan ibu jari tangan kanannya. Tepat katanya setengah berseru sambil tersenyum lebar. Memang tepat apa yang dikatakan oleh Tai Su, karena itu marilah kita mengikat tali persahabatan, agar kita kelak menjadi sahabat. Sejak tadi, Xiao Cheng telah menganggap Heng Tai sebagai sahabat, begitu pula jika Xiao Cheng menghadapi siapa saja, Xiao Cheng segera menganggapnya sebagai sahabat. Jika orang yang bersangkutan menganggap Xiao Cheng sebagai musuh, itu adalah urusan mereka, karena justru bagi Xiao Cheng, mereka adalah sahabat. Dan kalau sampai ada seseorang yang memusuhi Xiao Cheng, itu pun urusan pribadi mereka sendiri, bukan persoalan bagi diri Xiao Cheng, karena Xiao Cheng akan tetap menganggapnya sebagai sahabat, sedapat mungkin Xiao Cheng akan menyadari mereka dari segala kekeliruan yang mereka lakukan, tetapi jika mereka menolak uluran tangan kita, apa yang hendak dikatakan datanya? mendengar perkataan pendeta dari India ini yang cukup panjang, tiba pelajar itu telah tertawa terbahak sambil mengempit serulinya di ketiak dan dia telah menepuk tangannya keras. Bagus! Bagus! Sejak aku dilahirkan sampai sekarang ini, baru pertama kali ini aku mendengar kata sebaik itu. Nah Taisu, apakah kau bersedia mengikat tali persahabatan denganku? Aku biasa dipanggil oleh sahabat atau lawan dengan julukan Gintok Siu Chai, pelajar berseruling pelak, nama ku Ciehok di bawah dan di atas huruf Tengbolahkah aku mengetahui gelaran Taisu yang harum? Apa itu harum? Apa itu kemuliaan? Semuanya kosong. Yang terpenting kita mengenal terlebih dulu diri kita, mengenal pribadi kita dan barulah kita bisa membuka mata, memandang sekitar kita, untuk melihat, mendapatkan dan memeliharanya. Jika memang seseorang bisa terlepas dari rangsang dan nafsu keduniawian, dia akan berhasil mengecap hidup bahagia dan tenteram. Hai! Hai! Kembali Taisu mengeluarkan kata yang membuat aku harus angkat topi karenanya kata Teng Ciehok dengan suara yang riang. Baiklah, jika memang Taisu tidak gemar dengan basa-basi, aku pun bisa bertanya langsung. Dapat aku mengetahui gelaran Taisu? Sebetulnya Xiao Cheng bernama Gunal Singh, tetapi selama berkelana di daratan Tionggoan, Xiao Cheng dipanggil dengan sebutan Tatmo Chawusu. Tatmo Chawusu? Oh, ya, coba tunggu dulu, aku seperti pernah mendengarnya nama itu, tetapi, sayang sekali aku lupa. Tanda seru. Mungkin dalam percakapan beberapa orang sahabat nama Tatmo Chawusu itu disebut. Tetapi yang kuingat, justru nama Tatmo Chawusu itu mendatangkan kesan yang baik dan merupakan nama yang mengejutkan bagi para penjahat, bukan? Gintok Shiu Chai Teng Chiehok adalah seorang begal tunggal yang memiliki kepandayan sangat tinggi, dia memiliki ilmu silat totokan yang ampuh sekali. Selama 15 tahun belajar berseruling perak ini telah malang melintang di daratan Tionggoan, selama itu dia belum memperoleh tandingan. Dengan demikian timbul sikap angkuhnya dan selalu memandang lawannya dengan ringan sekali, karena itu pula dia pun selalu bersikap congkak. Sikapnya memang periang, karena dia merasakan dan yakin bahwa dirinya merupakan jago nomor wahid di dunia kangkuh. Dia selalu tertawa dan meremahkan lawannya. Tetapi waktu dia bertemu dengan Tatmo Chawusu, justru dia telah diberikan santapan. Kata wajangan seperti itu, keruan saja dia merasakan bahwa sikap aneh dari Tatmo Chawusu tidak berada di bawahnya. Memang Gintok Chawusu selalu membawakan sikap yang aneh, dan jika ingin membinasakan lawannya pelajar ini sering memperlihatkan tingkah yang bukan, dia tertawa sepuasnya, atau dia menakut-nakuti dulu lawannya dengan wajah yang mengerikan dan ancaman yang menakutkan. Setelah lawannya ketakutan bukan main, barulah dia menghabiskan jiwa lawannya itu. Namun menghadapi Tatmo Chawusu yang wajahnya angker dan agung sekali, dia jadi mati kutu. Lebih pendepak itu selalu menyodorkan kata yang mengandung arti sangat luas sekali, maka dari itu dengan sendirinya si pelajar berseruling perak itu tidak bisa membawakan sikap ugalannya. Melihat Kera, Tatmo Chawusu yang agak aneh dalam menghadapinya, yang baru saja bertemu telah berkata sebebas itu, Gintok Chawusu malah jadi gembira. Dia merasakan bahwa dia telah bertemu dengan lawan yang setimpal dengan dirinya. Sambil menggerakkan serulingnya, tampak Gintok Chawusu telah berkata dengan suara yang nyaring, Taisu, tentunya Taisu memiliki kepandayan luar biasa yang mengagumkan sekali bukan? Apa itu kagum? Apa itu yang luar biasa? Balik tanya Tatmo Chawusu sambil tersenyum sabar. Sudah ku katakan sejak tadi, apa yang masih menyangkut keduniawian, tentu akan membawa malapetaka. Maka dari itu, jika seseorang telah berhasil melepaskan diri dari tuntutan keduniawian, maka orang itu bisa hidup dengan teratur dan tenteram, apa adanya di saat sekarang saja yang harus dikerjakan, tanpa memikirkan masa lalu dan masa yang akan datang. Tetapi sebagai manusia tentu saja harus berpikir panjang dan luas, justru untuk mengertikan saat sekarang ini yang sering dilupakan, umumnya manusia sering dilemparkan dalam hayalan yang terlalu jauh, sehingga menyeret mereka pula ke alam yang belum terwujud bentuknya. Si pelajar seruling perak itu telah menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Taisu, pengetahuanmu mengenai penghidupan tampaknya lebih jauh dan luas dibandingkan dengan apa yang telah kulihat. Tanda seru. Tampaknya Taisu memang benar menghayati segalanya itu. Sekarang marilah kita bicara mengenai ilmu silat. Menurut apa yang kulihat dan hematku tentunya, Taisu bukanlah orang sembarangan. Dengan berani merantau seorang diri dari India datang ke daratan Tionggoan, tentu Taisu telah memiliki bekal, terutama sekali ilmu silatmu. Maka menurut apa yang telah Taisu alami, bagaimana pandangan Taisu mengenai jago di daratan Tionggoan ini tanya si pelajar berseruling perak itu. Tatmo Chow Su tersenyum. Semuanya hebat, hanya saja mereka belum dapat mengekang nafsu dan emosi, mereka terlalu cepat puas dan tidak melatih diri dengan penuh kesungguhan, karena perasaan tinggi diri dan merasa puas yang terlalu cepat seperti itu, membuat mereka akhirnya jadi tertinggal oleh yang muda, generasi yang mendatang. Tatmo Chow Su berusaha memberikan penyahutan yang cukup luas ruang lingkupnya. Bagus-bagus. Pendapat Taisu memang sependapat dengan yang selama ini kupikirkan. Begitu pula pendapatku. Memang banyak jago silat yang ternama dan memiliki kepandayan tinggi, tetapi setelah memperolah keharuman nama, mereka tenggelam dalam keharuman namanya itu, melupakan untuk berlatih dengan giat, malas untuk meningkatkan kepandayan, hatinya bersenang dalam limpahan hormat dan kemasyuran nama belaka, sehingga 10 atau 20 tahun kemudian, mereka baru terkejut dan menyadari ketertinggalannya itu oleh anak muda. Tatmo Chow Su tersenyum pula. Hengtai bicara mengenai ilmu silat, apakah ada sesuatu yang hendak hengtai utarakan? Tanya Tatmo Chow Su sambil mengawasi pelajar berseruling perak itu dengan sorot metu yang tajam sekali, karena Tatmo Chow Su begitu melihat pelajar ini segera dapat merasakan di hati kecilnya, bahwa Gin. Tok Shou Chai Teng Chiehok tersebut bukanlah sebangsa manusia baik, bahkan sangat licik sekali. Itulah sebabnya mengapa Tatmo Chow Su membuka perkataannya dengan kaitan yang bersangkutan dengan ujar yang mengandung wejangan. Begini Taisu, kata Gin Tok Shou Chai Teng Chiehok sambil tertawa dengan muka yang riang, seperti tadi Taisu telah mengetahui bahwa aku digelari sahabat maupun lawan dengan julukan Gin Tok Shou Chai, yaitu si pelajar berseruling perak, maka aku ingin memperlihatkan kepandayan serulingku itu, untuk dipergunakan menotok lawan, nanti setelah melihat keburukan dari ilmu totokanku itu, harap Taisu memberikan petunjuk. Dan setelah berkata begitu, Gin Tok Shou Chai memang menggerakkan serulingnya, dia ingin memperagakan kepandayanya di hadapan si pendeta, karena dia yakin Tatmo Chow Su tentu akan terkejut nanti setelah melihat ilmu serulingnya. Maka dia mulai bersilap dengan serulingnya itu, dengan gerakan yang dahsyat dan cepat sekali. Setiap gerakan pelajar berseruling perak ini memang dapat diikuti, tetapi setiap jurus yang diperlihatkannya mengandung perubahan gerak yang rumit sekali dan membahayakan lawannya. Seruling itu bergerak melingkar dan setiap tusukan atau tabasan ujung seruling itu, pasti akan mengenai tempat yang sangat berbahaya sekali di tubuh lawannya. Tatmo Chow Su sendiri tercekat hatinya, tetapi pendeta itu tidak memperlihatkan perasaan terkejutnya itu di wajahnya, dia tersenyum saja mengawasi terus. Setelah menjalankan 21 jurus dari ilmu serulingnya itu, yang setiap jurus mengandung 8 perubahan gerakan, Gintok Shou Chai berhenti dengan seruling yang diturunkan ke dekat pahanya, seperti juga itulah jurus yang penutupnya. Bagaimana Taisho tanya Gintok Shou Chai sambil tersenyum lebar, apakah engkau bisa membedakan gerakan yang lemah dan kurang sempurna dalam jurus seruling itu? Tatmo Chow Su telah berkata, Sian Chai Jarang sekali orang bisa memiliki kepandayan sehebat hengtai. Itulah kepandayan yang cukup sempurna. Hanya sedikit sekali kekurangannya, setiap totokan tidak mengandung kekuatan lewekang yang mantap di mana hengtai merobah perubahan dari jurus seruling itu yang tampaknya semakin rumit semakin hebat. Coba kalau memang hengtai menyertainya sejurus dengan penyaluran lewekang yang kuat, niscaya hengtai akan lebih sempurna lagi. Tanda petik. Muka Gintok Shou Chai jadi berubah memperlihatkan perasaan tidak senang dan penasaran. Semula dia mengharapkan si pendekta akan memujinya setinggi langit, seperti apa yang sering dialaminya. Tetapi kini sebaliknya si pendekta telah mengemukakan kelemahannya, walaupun apa yang dikatakan oleh Tatmo Chowsu memang apa yang sebenarnya namun dalam hal ini telah membuat Gintok Shou Chai kurang gembira. Sudah diketahui wataknya yang sering mempermainkan lawan, maka sekarang dia dicela, walaupun dengan perkataan yang halus dan tidak mencela secara langsung setidaknya telah membuat Gintok Shou Chai Teng Chiehok jadi penasaran. Mungkin apa yang dikatakan oleh Tatmo Chowsu memang benar. Tanda petik. Kata Teng Chiehok kemudian sambil tersenyum, senyum yang agak sinis, tidak seperti tadi cerah dan riang. Tetapi apakah Tai Sumau untuk main beberapa jurus serulingku ini, agar mataku terbuka? Sian Chai. Sian Chai. Siaw Cheng tidak memiliki kepandayan yang berarti, tentu tidak dapat dibandingkan dengan kepandayan hengtai yang tinggi dan sempurna itu. Mana berani Siaw Cheng mengadu tangan dengan hengtai? Janganlah Tai Su merendah seperti itu, aku mengetahui tentunya Tai Su memiliki kepandayan yang sempurna. Marilah Tai Su, kita main beberapa jurus untuk melewati waktu senggang, kata Teng Chiehok mendesak. Tatmo Chowsu kembali tersenyum, baiklah katanya mengangguk sabar. Tetapi ku harap saja hengtai mau berlaku murah hati kepada Siaw Cheng, tidak menurunkan tangan keras. Gintok Sio Chai tertawa, dia menggerakkan tangan kanannya untuk melancarkan serangan dengan jurus pembukaan. Dia menggerakkan serulingnya itu lurus ke depan, untuk menotok jalan darah patah hiat di samping dadah kanan dari si pendeta India tersebut. Gerakannya memang tidak begitu cepat, dapat dilihat menyambarnya seruling, tetapi justru perubahan dari serangan itu yang rumit dan akan membingungkan lawan, maka seruling bisa berubah arah dengan cepat sekali dalam satu kali serangan tersebut. Hal ini membuat Tatmo Chowsu jadi berpikir dalam hatinya, kepandayan pelajar ini memang cukup tinggi, tenaga luekangnya pun lumayan dan kepandayan menotoknya sangat hebat, tetapi sayangnya dia tidak bisa memecahkan diri antara penyaluran tenaga luekangnya ke serulingnya. Itulah kelemahannya. Tatmo Chowsu bukan hanya berpikir begitu saja, tetapi dia telah mengelakkan serangan lawannya dengan gerakan yang cepat sekali, dia memiringkan dadanya tanpa merubah kedudukan kuda kakinya. Seruling lewat di samping dadanya hanya terpisah dua dim, dan waktu itu Tatmo Chowsu telah mengulurkan tangan kirinya, dia mengancam jalan darah leong kuhiat di dekat pergelangan tangan Teng Chiehok, yang hendak dicengkeramnya. Teng Chiehok waktu memperoleh kenyataan serangannya itu gagal dan mengenai tempat kosong, secara beruntun telah melanjutkan dengan serangan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya dengan beruntun. Setiap serangan itu semakin lama jadi semakin kuat dan menindih ruang gerak lawannya. Tatmo Chowsu juga merasakan pengaruh dari tekanan seruling itu, karenanya dia juga telah merasakan bahwa tidak bisa dia hanya berkelit saja. Ketika sampai jurus yang kedua belas Tatmo Chowsu berkata sabar, maaf, Xiao Cheng harus menggagalkan serangan ini. Waktu itu seruling Gintok Syu Chai Teng Chiehok tengah meluncur turun akan menotok leher Tatmo Chowsu. Dengan cepat sambil berkata begitu, si pendeta telah memiringkan kepalanya, sehingga seruling itu gagal mengenai sasarannya yang tepat, lewat di sisi leher pendeta itu beberapa dim jauhnya. Dan Tatmo Chowsu bukan bergerak sampai di situ saja, tangan kanannya bergerak cepat sekali tahu dia berhasil menjepit seruling Gintok Syu Chai. Gerakan yang dilakukan si pendeta sangat sulit untuk diikuti oleh pandangan mata, sehingga serangan itu telah mengejutkan Gintok Syu Chai, sebab pelajar ini justru tidak dapat menarik pulang serulingnya. Cepat Teng Chiehok mengerahkan tenaga lekangnya yang disalurkan sembilan bagian ke telapak tangannya, dia menarik kuat sambil mengeluarkan suara teriakan nyaring. Di saat itulah, dengan getaran yang kuat sekali, seruling bergerak sedikit, tetapi tidak terlepas dari cekalan jari telunjuk Tatmo Chowsu yang menjepitnya bagaikan capit baja. Teng Chiehok jadi penasaran sekali, dia mengerahkan lagi tenaga murninya dan berusaha sekuat tenaga untuk menarik serulingnya. Tetap saja seruling yang dijepit oleh jari telunjuk Tatmo Chowsu tidak bergeming. Apakah telah cukup? Hengtai tanya Tatmo Chowsu dengan suara yang sabar. Muka Teng Chiehok jadi berubah merah padam, dia marah bercampur penasaran. Sekali lagi Teng Chiehok telah menarik serulingnya itu, tapi tetap tidak berhasil. Akhirnya Tatmo Chowsu melepaskan juga jepitan jari telunjuknya, dia telah berkata dengan suara yang sabar dan ramah, Sudahlah Hengtai, apalagi yang harus kita lakukan hanya untuk sekedar memperoleh perkataan menang atau kalah itu? Semuanya kosong dan tidak ada artinya. Marilah kita menyudahi saja urusan ini sampai di sini, selanjutnya kita akan mengikat tali persahabatan yang ngerat. Bukankah itu jauh lebih baik? Teng Chiehok telah memandang Tatmo Chowsu dengan muka yang berubah merah karena malu dan penasaran, tetapi dia mengakui kepandayan Tatmo Chowsu memang benar luar biasa dan tidak mungkin dapat ditandingi oleh kepandayannya. Jika tadi Tatmo Chowsu bermaksud untuk menurunkan tangan jahat padanya atau melukainya, tentu hal itu dengan mudah dapat dilakukannya. Tetapi rupanya Tatmo Chowsu memang tidak bermaksud buruk. Si pelajar seruling perak itu telah merangkapkan sepasang tangannya menjura memberi hormat kepada Tatmo Chowsu. Terima kasih atas petunjuk Taisu, dengan demikian bisa terbuka pandangan metu dan pikiranku bahwa di atas gunung masih ada gunung yang lebih tinggi. Terima kasih Taisu atas kemurahan hati Taisu yang tidak menurunkan tangan keras kepadaku. Selama aku berkelana malang melintang di dalam dunia persilatan, belum ada orang yang kupandang dan kusegani tetapi sekarang mataku baru terbuka, bahwa ada seseorang yang berjiwa luhur dan agung seperti Taisu, yang memiliki kepandayan sangat menakjubkan sekali. Tatmo Chowsu telah berkata lagi, Hengtai terlalu tinggi memuji. Tahukah Hengtai, bahwa pujian yang terlalu tinggi akhirnya dapat mencelakai orang yang bersangkutan? Orang yang dipuji dan dipuja itu, jika menerima suatu hal yang tidak diinginkan, sama pula halnya diajatuh dari tempat yang tinggi sekali menimbulkan sakit yang luar biasa. Maka alangkah bijaksananya jika saja kita bisa berhati dalam persoalan ini dengan apa adanya saja. Tanda petik.